Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Salam sejahtera dan selamat datang ke program Jom Kenal Di dalam program ini, kita akan berpeluang untuk mengenali calon-calon baru yang disenaraikan di dalam Pilihan Raya Umum ke-13 akan datang Bersama kita di studio pada hari ini ialah Saudara Tan Hong Ping Apa khabar Hong Ping? Baik Boleh saya panggil Hong Ping? Boleh Jadi Hong Ping, untuk kita mulakan episod ini, mungkin Hong Ping boleh ceritakan sedikit kepada penonton tentang latar belakang Hong Ping? Saya berasal dari Muah, satu pekan yang kecil di utara Johor So, dibesarkan di sana dan menuntut di UTM Skudai pada mulai tahun 1999 So, lepas saya graduate di UTM, saya pun mencaburi politik sejak tahun 2004 Jadi memang anak asal Johor Memang anak jati Johor Anak jati Johor, ya Jadi selepas habis belajar di universiti, dah terus join DAP pada tahun 2004 Apa yang membuatkan Hong Ping pada masa itu berniat untuk join? Saya dan rakan-rakan saya boleh dikatakan sempat menangkap gelombang, akhir sebab di akhir gelombang reformasi Iaitu pada tahun 1999 So, masa itu selalu ada peluang untuk menyertai himpunan Jadi masa di universiti dah memang terlibat lah Terlibat dengan kerja-kerja anti-kerajaan lah Ok Student, aktivis juga lah masa itu ya Ya, masa itu walaupun ada kita kata white terrorism makna ditakuti dengan AUKU Ada pun rakan-rakan daripada universiti-universiti yang lain telah dihukum di bawah AUKU Tapi saya dan rakan-rakan tetap juga pergi membantu dalam kempen-kempen pilihan raya Terutamanya pilihan raya kecil Yang saya kali pertama ataupun kempen yang pertama saya sertai adalah kempen di pilihan raya kecil terkemang pada tahun 2000 Ok, kenapa join DAP dan bukan parti politik lain? Pada masa itu, tahun 2004 Saya dan beberapa rakan saya telah bercadang nak membantu untuk berkempen di negeri Johor So, sasaran kami di Johor lah So, pilih-pilih lepas pos memilih itu Kita lihat calon yang patut dibantu atau diberikan sokongan Merupakan Dr. Bu Dr. Bu daripada DAP So, saya dan beberapa rakan telah membantu untuk berkempen di sekudai Dan selepas berkempen itu Walaupun kalah Dr. Bu, walaupun kalah dengan margin yang begitu tipis Iaitu 2,197 undi Daripada pilihan yang lepas itu, 11,000 Terhadap dikurangkan majoriti Sehingga 2,000 lebih Dan beliau tetap ingin lawan dan tetap ingin bertanding di sekudai So, pada masa itu beliau mempelawarkan saya sebagai pembantu khas beliau So, itu salah satu faktor yang membuat saya menyertai DAP Jadi, bermula di situ Jadi, daripada tahun 2004 kan Sebab dah lama sampai sekarang ini Apa perubahan yang Hongping boleh lihat Sebab kita pun dah melalui Politikal Tsunami pada 2008 Jadi, mesti ada banyak perbezaan Mungkin Mungkin Hongping boleh cerita sedikit Apa pandangan Hongping? Sebenarnya, perubahan politik itu Nampak banyak perubahan Yang mula daripada tahun 1998 Iaitu pada masa itu Gelombang reformasi mula Kita lihat Ada kerjasama antara kaum yang betul-betul sejati Di mana Tapi pada masa itu Kita kena akui lah Kita kena akui bahawa Kebanyakan Peserta-peserta demonstrasi Ataupun himpunan Merupakan Kaum Melayu Ada juga berapa Apa itu Kita kata Kaum Cina Atau kaum India Tapi Bilangan dia Tidak menggelakkan lah Tapi At least ada Dan di kampus pula Di Di universiti-universiti pula Kita dapat memperlihatkan Apa itu Interaksi Ataupun Pergaulan Terutamanya di antara Aktivis-aktivis Di karangan Semua kaum Di mana Tidak kira Melayu ke India ke Cina ke Boleh duduk bersama Untuk membincangkan Masa depan negara kita Ataupun Berdebat Berdebat tentang Masa depan negara kita Itu satu Perubahan yang Kita kata Banyak Besar Dalam negara kita Dalam Senario politik negara kita Sekarang ni pun kita dah boleh Lihat Macam mana Kita dah lebih matang Untuk Keluar daripada politik Perkawaman dan sebagainya Daripada dihantui Apa itu Sentimen-sentimen Perkawaman dan Agama Keagamaan Ya Tadi kita tak beritahu Pada penonton Hoping akan Bertanding di Bahagian mana Mengkibu Mengkibu Iaitu salah satu Kawasan Dun Di bawah Parlimen Keluang Okey Di kawasan Keluang Sebagai Pembantu khas Adun Sekudai Okey Jadi mesti ada Banyak pengalaman Tentang Interaksi Dengan masyarakat Akal Umbi dan sebagainya Mungkin Hombing boleh Cerita sikit Pengalaman Hombing Di antaranya Dalam dia Ada Ada pengalaman Pahit Dan juga ada Pengalaman yang Manis lah Okey boleh cerita Dua-duanya sekali Apa yang Saya Sampai sekarang Masih Rasa Bangga Ataupun Rasa Usaha Kami sebagai Apa itu Seorang Pekerja sosial Adalah Seorang Ada seorang Kita kata Pengundi Melayu Dia datang Dia minta tolong Untuk Bantu Bantu Memohon Pencin Ilat Sokso Kilat Ilat Sokso Okey So Sebenarnya Dia telah membuat Percubaan selama Dua tahun Untuk Mohon Daripada Sokso Tapi gagal Ataupun Ditolak So dia pun Datang Datang Jumpa kami Minta tolong Dan Selepas Beberapa kali Berurusan Dengan Sokso Beliau Telah berjaya Mendapat Pencin Secara bulanan Bayaran bulanan Okey Yang awalnya Ditolak itu Kerana Alasan apa Alasan Saya pun lupa Saya pun lupa Alasan apa Kalau tak silap saya Alasan yang diberikan Adalah Dikatakan Dia ni Tidak memenuhi syarat Dikatakan Dia tidak Memenuhi syarat So Selepas Berurusan Beberapa kali Selepas Berurusan Beberapa kali Kami telah Berjaya Berjaya Membantu dia Dapat Bayaran Setiap bulan Dan sampai sekarang Sampai sekarang Setiap tahun Dia akan Kilim Apa tu Kad raya Kepada saya Itu yang Buatkan saya Rasa Apa tu Usaha kami Dihagai Ya Tak sia-sia Dan perhubungan tu Masih lagi baik Ya Pengalaman yang Pahit pula Bagaimana Pernah Sekali Saya Dibangunkan Dengan Panggilan Telefon Pada Jam Pukul Tiga Pagi Ada Apa tu Itu perkara biasa ke Bila kerja dengan Macam Akau Ubi Dapat panggilan Telefon Tengah-tengah Malam Sebagainya Masih Okey Lagi lah Masih Okey Lagi Tak Banyak Sangat lah Nanti dah jadi YB nanti Banyak Lagi lah So Pukul Tiga Dia call saya Dia kata Cepat datang Ada Kontraktor Nak pasang Apa tu Stesen Pemanca Di belakang rumah saya Di kedai belakang rumah saya Dan pernah sekali Jam pukul 5 pagi Saya Apabila saya Saya Apa tu Jawab Panggilan Telefon itu Dengar seorang Wanita Menangis Terkejut Saya Macam Ada Panggilan Hantu Terkejut Saya So Itu Dia Apa tu Dia kata Dia Mengadukan bahawa Ada Polis Ataupun Pihak yang disyaki Polis Okey Nak Ingin Masuk Ke Rumah dia Secara paksaan Kawasan apa ni Pejabat Adun tu Dia dibuka setiap hari ke Macam mana Ya setiap hari Setiap hari Setiap hari Memang ramai orang Yang datang Keluar masuk Macam Masalah-masalah Selain daripada Masalah-masalah macam ni Ada tak Macam masalah-masalah Yang berkaitan dengan Pembangunan ke Atau infrastruktur ke Ada dapat tak Isu-isu macam ni Itu biasa lah Itu biasa Aduan-aduan Mengenai Infrastruktur tu Memang biasa Banyak Kebanyakan Tentang longkang Dengan jalan Jalan raya Sampah Ini Tiga kategori Yang Kita kata Boleh kata Paling besar lah Macam mana dengan Reaksi keluarga ya Bila Hompin kata Dulu bila dah masuk Politik tu Satu halah Ini nak bertanding Jadi macam mana Dengan reaksi keluarga Memang Mula Apabila saya mula Nak bekerja Di dalam DAP sebagai Apa tu Pekerja Sepenuh masa Memang Mak saya Memang Bantar Dia tak setuju Sampai dia Asyik Nak menolong Saya Nak cari kerja Dulu di universiti Ambil jurusan apa Saya Dulu Kejurutan elektrik Oh jauh beza Memang jauh lah Sekarang dah pulangkan Kepada lecturer Bercara semua dah pulangkan So Masa tu memang Memang dia Apa tu Dia Dia tak boleh terima lah Bahawa anak dia Kerja di dalam Parti politik Yang dianggap Sebagai Sesuatu Kejayaan yang Tidak stabil Yalah Pendapatan pun Tak terjamin Ada masa depan ke Tak ada masa depan ke Itu yang Menjadi bimbang lah Bimbang Beliau So Tapi selepas Beberapa tahun Saya masih ingat lagi Ada Satu ketika Saya nak tukar Kelihatan dengan dia So Saya sengaja Nak Apa tu Main-main dengan dia lah Nak gurau Dengan Dengan dia So Saya pun Saya pun Sengaja Cakap Oh Ini Ada Barang-barang Yang ada logo Roket tu Kena turunkan Keluarkan daripada kereta Keluarkan daripada kereta Jangan nanti pula Menjolok mata pula Habis Dia pun kata Siapa Siapa kata Saya Benci DAP Saya tak benci DAP Itu Daripada situ Saya tahu Dia tak mula Terima Hakikat bahawa Anak dia ni Tak boleh diubah lah Mungkin dia terima lah Tapi cuba Dia Dia nak Kehidupan lebih stable Biasalah kan Ibu bapa kan Sekarang ni nak bertanding Okey lah Dia memang Okey Dia okey Saya pun Amat bersukul Bahawa Isteri saya pun Memberi sokongan Yang penuh Okey Kepada saya Ada anak ke Belum lagi Oh belum lagi Okey Alright Mungkin untuk kita Akhiri episode Kali ni Mungkin Hongpin boleh Ceritakan sikit kepada Penonton Bagaimana perasaan Untuk satu Malaysia yang baru Apa harapan Dan sebagainya So Bagi Pemilih-pemilih Di Malaysia Secara amnya Dan Bagi pemilih-pemilih Di kawasan Keluang Secara khususnya Saya ingin Showkan bahawa Pilihan raya Kali ini Adalah Peluang Keemasan kita Untuk Membawa Perubahan Di negara kita Kalau kita Katakan Tsunami Politik Pada tahun 2008 Itu Sesuatu Yang berlaku Sejadah kecutan Kali ini Kita Semua Tak kira Pembangkang Ataupun Kita kata BN pun Ataupun Pemilih Kita telah Ada Persediaan Untuk Menerima Satu Kerajaan Yang baru Supaya Masa depan Negara kita Adalah terjamin Dan Masa depan Anak cucu kita Terjamin Jadi Tanda-tanda Puan-puan Minta Kali ini Kita berani Berani Sokong Perubahan Supaya Kita dapat Ubah Persepsi Bukan Saja Kita kata Ahli-ahli Politik Tapi Juga Juga Dikarangan Semua Pemilih Dan juga Penjawat Awam So kita Perlu Betul-betul Merealisasikan Prinsip Demokrasi Di mana Rakyat Merupakan Tuan Negara ini Jadi macam mana Rasanya boleh menang Kali ini Ini kalilah Ubah Ini kalilah Okey Sekian Berikut sahaja Apisod kita Dari program Jom Kenal Pada kali ini Sekian terima kasih Terima kasih